Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel youtube ku Suha Khoriro Kali ini kita akan membahas Atau aku akan berbagi Tentang beasiswa yang kemungkinan Akan ada di tahun 2020 ini Beserta prediksi Di tiap bulannya Jadi dari Januari sampai dengan Desember Itu kira-kira ada beasiswa apa aja Dan itu dan beasiswanya akan dibuka Di bulan apa jadi teman-teman semua Sekalian yang sedang Mencari beasiswa dan Mempersiapkan diri untuk mendapatkan beasiswa Itu sudah harus Mempersiapkan dan memprediksi Kira-kira bulan apa beasiswa tersebut Akan dibuka sehingga Ketika beasiswa tersebut sudah dibuka Kalian bisa langsung apply Dan seluruh persyaratannya sudah terpenuhi Nah langsung aja Kita akan membahas satu persatu Beasiswa tersebut tapi tidak di satu video ini Untuk pertama-tama Aku akan memberitahukan dulu Beasiswa Beasiswa apa aja yang akan dibuka Di tahun 2020 Berserta prediksi bulannya Informasi ini aku dapatkan Sumbernya itu dari Kobi Online Nah kalian nanti bisa Kobi Education Kalian nanti bisa Bisa kepoin Instagramnya Nanti aku taruh Instagramnya disini Kobi Education Disana mereka memberikan prediksi Beasiswa yang akan keluar Atau yang akan dibuka Pada bulan-bulan di Pada bulan di tahun 2020 Yang pertama adalah Di bulan Januari Di bulan Januari ini Ada tiga beasiswa yang akan dibuka Yang pertama ini yang sudah dibuka Yang udah aku cek Dan aku akan bahas setelah ini Adalah beasiswa Brunei Government Scholarship Tentunya dari pemerintahan Brunei Nah yang kedua Ada beasiswa dari Kau Scholarship Arab Saudi Yang ketiga Ada beasiswa Stipendium Dari Hungarian Hungarikum Scholarship Dari Hungaria Pemerintah Hungaria Terus di bulan Februari Itu setidaknya Ada 7 beasiswa Yang akan dibuka Yang pertama Adalah beasiswa Yang paling Yang memang famous banget Terkenal Bagi teman-teman yang mengincar Negeri Kangguru Atau Australia Untuk bisa lanjut Studi S2 disana Yaitu Australia Awards Scholarship Itu dia akan dibuka Di bulan Februari Terus kemudian ada Swedish Institute Scholarship Dari Sweden Dan kemudian ada Turkey Scholarship Dari Turki Kemudian ada Phil O's Scholarship Dari Belgia Dan Beasiswa yang famous juga ini Fulbright Dari Amerika Serikat Kemudian ada Korean Government Scholarship Dari Korea Dan kemudian ada New Zealand ASEAN Scholarship Tentu saja Dari pemerintahan New Zealand Terus kemudian ada Oh udah Itu aja Dan sekarang Di bulan Maret Di Maret itu Cuma ada Satu beasiswa Prediksinya Yang akan dibuka Yaitu Student Buat kalian Yang mau kuliah di Belanda Pasti udah Gak asing lagi Sama beasiswa student ini Itu dibuka nanti Di bulan Maret Jadi kalian harus Prepare your shelf Yourself Oh iya ini tuh Baru prediksi ya Jadi bisa mungkin Meleset Atau bisa juga Lebih cepat Atau bisa juga Lebih Lebih cepat Atau terlambat Kayak gitu Jadi Baru Baru Prediksi Tapi kemungkinan Itu di bulan Bulan Di bulan Bulan Yang sudah Disebutkan Kemudian Di bulan April Itu ada Ignisi Lucas Scholarship Program Dari Polandia Doa aku Nyebutnya ribet Dan buat kalian Yang mau kuliah Di Jepang Di bulan April Itu ada Monbuka Gakusho Dari Pemerintahan Jepang Dan di bulan Mei sama Juli Itu ada LPDP Mei itu LPDP Batch 1 Tahap 1 Dan di bulan Juli Insya Allah LPDP Tahap 2 Dan di bulan November Itu ada Siffening Dari Inggris Terus kemudian Ada Impact Scholarship Foundation Dari Jepang Dan terakhir Di bulan Desember Adalah Russian Government Scholarship Dari Rusia Itu dia Teman-teman Beasiswa Beasiswa Yang bisa Kalian Persiapkan Untuk Melanjutkan Studi S2 Tinggal Bagaimana Kalian Memetakan Kalian Akan Melanjutkan Studi Ke negara Ke negara Mana Misalnya Kalau Mau Melanjutkan Studi Di Belanda Misalnya Terus kemudian Ada Beasiswa Studnet Berarti Kalian harus Mempersiapkan Dari sekarang Karena Biasanya Studnet Itu Dibuka Di bulan Februari Atau Jika kalian Mau Mengikuti LPDP Kalian Harus Mempersiapkannya Juga Dari sekarang Biasanya LPDP Itu Di pertengahan Tahun Bulan Mei Dan Juli Terus Kalau Misalnya Kalian Mau Ikut Mau Berangkat Mau Mengincar Untuk Belajar Di negeri kangguru Australia Kalian 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 bisa Mengikuti Australia Award Scholarship Tapi Dia Biasanya Ada Di awal Tahun Jadi Kalian Harus Memprediksi Semuanya Merencanakan Semuanya Menyiapkan Segala Keperluannya Persyaratannya Dan Segala Yang berkaitan Dengan Persyaratan Yang diminta Oleh Pihak Pemberi Beasiswa Jadi Itu Harus Semuanya Dipersiapkan Dari sekarang Atau Buat Kalian Juga Yang Baru Berencana Dari S1 Untuk Lagi Melihat Kira Kira Mau Apply Beasiswa Apa Itu Kalian Bisa Memprediksi Beasiswa Beasiswa Tersebut Oke Baik Yang Pertama Aku Mau Menguraikan Tentang Beasiswa Government Of Brunei Darussalam Scholarship Jadi Ini Deadline Tanggal 14 Februari 2020 Dari Pemerintahan Brunei Darussalam Yang Sudah Dibuka Tahapannya Itu Pertama Kalian Itu Perlu Untuk Mengisi Application Form Kemudian Untuk Brunei Darussalam Scholarship Itu Dia Sudah Ditentukan Universitasnya Jadi Hanya Di Institusi Universiti Brunei Darussalam UBD Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA Universiti Teknologi Brunei UTB Dan Politeknik Brunei Yang Kalian Itu Bisa Apply Jadi Di luar Dari Universitas Itu Kalian Gak Boleh Untuk Apply Beasiswa Tersebut Gitu Jadi Cuma Untuk Beberapa Universitas Yang Udah Aku Sebutkan Tadi Kalian Boleh Apply Beasiswa Tersebut Nah Kalau Misalnya Kalian Berencana Untuk Melanjutkan Studi Ke Brunei Dan Salah Satu Tujuan Dan Salah Satu Kampus Tujuan Yang Kalian Akan Rencanakan Atau Kalian Cita-citakan Itu Adalah Yang Aku Sebutkan Tadi Kalian Kalian Bisa Apply Government Of Brunei Darussalam Scholarship Ini Dan Dokumen-dokumen Yang Harus Kalian Persiapkan Adalah Pertama Kalian Harus Submit Paspor Tentu Saja Terus Kemudian Ada Transkrip Nilai Sertifikat Lain Yang Mendukung Dan Seluruh Dokumen Tersebut Harus Sudah Ditranslate Atau Diterjemahkan Kedalam Bahasa Inggris Kemudian Ada Statement Of Kelahiran Kemudian Ada Sertifikat Securities Vetting From Country Of Origin Or Residence Ini Bisa Jadi Semacam SKCK Terus Kemudian Ada Referensi Referensi Ini Mirip Dengan Surat Rekomendasi Jadi Ini Referensinya Sudah Ada Templatenya Di Website Brunei Darussalam Scholarship Ini Nah Nanti Disana Ada Beberapa Komponen Penilaian Yang Diberikan Dari Si Pemberi Rekomendasi Terhadap Kalian Yang Akan Apply Nah Kemudian Ada Persyaratan Umur Jadi Tidak Semua Elemen Atau Tidak Semua Usia Bisa Meng Apply Beasiswa Ini Yang Umurnya Itu Harus 18 Sampai 25 Tahun Dan Kemudian Oh Ini Untuk Undergraduate Program ya Dan Juga Diploma Program Kalau Misalnya Untuk Postgraduate Atau Master Degree Itu 35 Tahun Maksimal 35 Tahun Pada Tanggal 31 Juli 2020 Jadi Tidak Boleh Lebih Daripada Itu Tidak Boleh Lebih Daripada 35 Tahun Pada Tanggal 31 Juli 2020 Nah Sekarang Kita Mau Ngebahas Apa Benefit Dari Biasiswa Ini Memberikan Tuition Fee Itu Semacam Uang SPP Keperluan Untuk Perkuliahan Yang Di Dalamnya Itu Termasuk Acceptance Terus Ada Examination Kemudian Ada Registration And Orientation Fee For The Duration Of Program Selama Program Yang Direncanakan Atau Jangka Waktu Yang Telah Ditentukan Terus Kemudian Mereka Juga Memberikan Tiket Pesawat Gratis Pulang Dan Pergi Jadi Keberangkatan Kalian Ke Brunei Untuk Pertama Kali Melanjutkan Studi Itu Akan Dicover Sama Mereka Dan Kepulangan Kalian Setelah Studi Selesai Itu Juga Akan Dicover Jadi Kalau Di Pertengahan Kalau Misalnya Di Pertengahan Kalian Pulang Itu Tidak Akan Dicover Jadi Cuma Pulang Sama Perginya Aja Iya Pergi Sama Pulang Nah Kemudian Sama Dengan Beasiswa Lain Beasiswa Brunei Darussalam Scholarship Ini Juga Memberikan Living Allowance Tapi Bahasanya Itu Adalah Monthly Personal Allowance Dan Itu Sebesar 500 BND Nanti Aku Tulis Disini Aja Nah Itu Personal Monthly Personal Monthly Personal Allowance Dan Kemudian Ada Meals Allowance Sebesar Ini Nanti Disini Aku Tulis Terus Kemudian Ada Annual Book Allowance Juga Jadi Dapat Uang Buku Juga Sama Kayak Di LPDP Terus Kemudian Juga Ada Udah Itu Aja Sih Dan Beasiswa Ini Tentu Saja Tidak Boleh Dibarengi Dengan Beasiswa Lain Artinya Kalau Kalian Sudah Apply Dan Diterima Di Brunei Darussalam Scholarship Mendapatkan Brunei Darussalam Scholarship Ini Kalian Tidak Boleh Ikut Beasiswa Lain Atau Juga Mendapatkan Beasiswa Lain Kemudian Segala Persyaratannya Itu Dikirim Melalui Email Jadi Cukup Mudah Dikirim Melalui Email Dan Detailnya Itu 14 Februari 2020 Nah Kalau Misalnya Kalian Ada Pertanyaan Kalian Bisa Ajukan Pertanyaannya Ke Email Ini Dan Untuk Jurusan Yang dibuka Di Universitas Tersebut Itu Bisa Kalian Cek Nanti Linknya Akan Aku Kasih Di Description Box Itu Kalian Buka Masing-masing Universitas Yang Akan Kalian Tuju Kalian Lihat Rankingnya Kemudian Lihat Segala Macamnya Itu Prodinya Nanti Bisa Kalian Cek Langsung Di Websitenya Karena Itu Ada Banyak Prodi Yang Dibuka Dan Kalian Bisa Melanjutkan Study Di Sana Kalau Misalnya Itu Sesuai Dengan Jurusan Dan Juga Bidang Keilmuan Kalian Masing-masing Itu Aja Dulu Untuk Biasiswa Di Bulan Januari Ini Next Video Kita Akan Ngebahas Tentang Biasiswa Kaus Scholarship Dari Arab Saudi Dan Biasiswa Stipendium Hungarium Scholarship Dari Hungaria Kalau Misalnya Kalian Punya Pertanyaan Kalian Boleh Ajukan Di Kolom Description Box Atau Kalian Tahu Lebih Lanjut Tentang Biasiswa Ini Atau Punya Pengalaman Untuk Apply Biasiswa Brunei Jerusalem Scholarship Kalian Juga Bisa Berbagi Cerita Kalian Di Description Di Kolom Komentar Kalau Kalian Punya Pertanyaan Ajukan Di Kolom Komentar Dan Kalian Mau Berbagi Cerita Tentang Biasiswa Juga Boleh Di Kolom Komentar Terima Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Suha Jangan Lupa Klik Lonceng Notifikasinya Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Biasiswa Biasiswa Yang Akan Dibahas Di Bulan Januari Setelah Biasiswa Brunei Dari Salam Scholarship Semangat Terus Untuk Seluruh Pejuang Pendidikan Pantang Menyerah Dan Persiapkan Segala Sesuatunya Dengan Sangat Baik Dan Jangan Dededakan Harus Well Prepare Harus Memberikan Yang Terbaik Dan Mempersiapkan Yang Terbaik Mengupayakan Yang Terbaik Lalu Menguatkan Diri Dengan Doa Yang Terbaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh